Halo semuanya Kali ini kita akan memasak dari sisa-sisa tempe teman-teman Ada tempe yang sudah mau Sebenarnya itu tempe yang sudah Mau semangit ya Kalau orang Jawa bilang Kita akan mengolah menjadi telur Ini Kita tambahin nanti bawang merah, bawang putih dan Tepung terigu Satu sendok atau dua sendok Nanti akan menjadi apa teman-teman Kita lihat aja Oke Ini teman-teman kita tambahin Alat-alatnya teman-teman Ini ada bawang merah Bawang putih Ini bawang putih nih teman-teman Bawang merah Terus ini adalah Ini bukan promo ya Tapi ini enak nih kalau bikin masakan jadi lebih gurih Lebih enyoy-enyoy Ini gandum teman-teman Oke kita Lihat Kita masak dulu ya teman-teman Masak pagi hari Mari kita Memasak teman-teman Ini namanya bawang putih Teman-teman Bawang putih enggak? Ini bawang putih ini adalah Sebuah anti Radiaksi ya Ini bisa untuk Ini saya udah cuci tangan loh teman-teman Jangan mengejek ya Ini udah bersih nih Kukunya aja udah pendek-pendek nih Jadi sebelum kita masak itu Kita cuci tangan Lebih bagi lagi kita Kalau pakai Sarung tangan dari plastik Kita rajang aja Rajang apa diulek ya Biar merasuk bumbunya Ini namanya bawang putih ya teman-teman Ini Tau teman-tau bawang putih enggak? Ini bawang merah Semoga ini tidak menjadi Masak yang gagal ya teman-teman Nanti kita Lihat jadinya seperti apa Sampai jumpa Teman-teman Jadi ini ternyata kita Setelah kita pikir-pikir Biar lebih merasuk Kok enaknya di ini aja ya Oke ini aja ya teman-teman Kita ulek ya Teman-teman tau cara ngeulek enggak? Nih Bawang Bawang merah Bawang cuti Kita ulek Bawang merahnya meloncat teman-teman 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 kasih garam Ya garamnya lumayan lah Karena tempenya juga lumayan Lompok ya teman-teman 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 ini dicuci dulu ya Apa? Apa? Apa sih? Apaan tuh? Ya teman-teman nih kasih bawangnya aja udah bersih teman-teman udah dicuci nih pakai yang bersih-bersih biar banyak ini bawang merah ini juga mengandung anti-radiasi teman-teman oke segini aja cukup deh sekarang teman-teman ini bumbunya ini tuh bumbu yang pedasnya kita masukin sini kita campur-campur di tempe yang sudah semanget itu kita akan membuatnya menjadi bisa kita makan lagi padahal teman-teman tempe semanget itu enak ya teman-teman besok teman-teman tak ajarin cara bikin daun sembukan ya teman-teman tahu daun sembukan itu bisa dibikin pelas enak banget ya begitulah kita pecah telurnya ini telurnya biar apa tujuan telur nih teman-teman ini untuk mengikat biar lebih terikat manis 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 iya kan ini teman-teman ini bisa mengikat mengikat komponen-komponen ini kita akan masak yang emoy-emoy masak 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 basah 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 seluruh tubuhku ah Allah ya teman-teman udah tahu teman-teman ini jangan lupa kasih gandum eh ini aja ladaku teman-teman ya ini biar mersep teman-teman ini bikin rasanya emoy-emoy ini bikin emoy-emoy oh udah lomboknya teman-teman itu kalau keceplus itu nanti teman-teman kepedesan kepedesan tahu enggak kepedesan bunyinya gimana teman-teman hu-ha 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 klihat menurun menghalangi pancaran wajarnu Tak terbiasa Dirapati Kau diam Mendura Apa gerangan Bergemuruh Di ruang Benarku Teman-teman ini Kasih gantum Moe 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 Ya cukup Diaduk-aduk Jangan lupa nanti kasih airnya Air mateng ya teman-teman Yang sudah Bakterinya kan Kalau kena air mateng kan mate Jadi itu harus Bener-bener nih Ini nanti Gantumnya ini akan terikat teman-teman Akan terikat dengan telur tadi kan Ini tadi udah Ada garamnya sih jadi udah Manis ya Semanis kamu Iya kamu Keliatannya kok seperti Nganu ya Melekat trek Melekat trek Gimana ya Tapi kalau udah digoreng Itu enak loh teman-teman Ini goreng-goreng Goreng-goreng Manasak-masak Teman-teman Oke teman-teman Ini udah siap digoreng Teman-teman Ini gini aja nih Cemplung gitu Ini ya Cemplung gitu Masuk ini Goreng aja Ini udah enak ini Ini udah Mau dibentuk bulet-bulet Gak usah lah Gak usah terlalu ganu Karena ini mau dimakan aja Pagi hari ini kita makan nasi sayur gelandir aja ya teman-teman Yang sama tempe yang udah mau semanget Kita masak lagi Kita harus Hidup hemat Hidup makan yang sederhana Tapi enyoy 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 Yuk kita masak yuk Beginilah teman-teman Hasil dari kita goreng kali ini Ini serasanya seperti ayam Sangat maknyus Ditambah nasi Sayur sop Atau sayurnya Sayur Daun ketela gitu Sangat enak teman-teman Kasih sambel Ini juga ada-ada pedesnya nih teman-teman Sangat enak-enak Maknyos Enak banget ini teman-teman Cumpadal cuma dari tempe Yang sudah mau membusuk Atau tempe semangit Dan telur satu Oke demikian Video dari mestu Nanti kita ketemu di video-video yang lain Sampai jumpa Dadah Sampai jumpa 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 Terima kasih.